Halo selamat pagi semuanya selamat datang lagi di channelnya gue ya di channel pagi hari Biasa saya habis ternak teri oke jadi gue ini lagi ternak teri nih ya antar anak dan istri oke Tapi teman gue satu lagi ada ternak teri dan sapi antar anak istri santai sambil ngopi ini cakep Oke pagi ini sharing gue mau ngomongin soal workshop ya workshop bisnis kopi Nah workshop ini sebetulnya buat siapa sih aduh buat siapa nih sebenernya workshop ini Workshop ini sebetulnya diperuntukkan untuk tiga kelompok orang ya tiga kelompok orang itu adalah Yang satu kelompok itu yang kalau liat bisnis kopi workshop itu biasa aja gitu ya itu kelompok pertama Yang biasanya gak kepengen-pengen amat tapi juga kepengen-pengen amat tapi ya so-so lah Ada yang kelompok orang yang kedua itu adalah orang yang gak mau jadi dia pas liat advertisinya Angkojo udah lah skip gitu dia gak mau gitu ya tapi ada kelompok yang ketiga ya itu orang yang memang mau Ya dia pengen mau atau dia punya keinginan atau dia punya mimpi mau buka kedai kopi Nah kelompok inilah sebetulnya yang ditujukan sama advertisinya Angkojo Jadi gue tuh punya target untuk orang-orang sebenernya yang mau yang pengen yang punya passion yang punya keinginan untuk memiliki kedai kopi sendiri ya Karena dengan memiliki kedai kopi sendiri mereka bisa punya wadah untuk berkarya gak cuma di bidang kopi tapi di bidang-bidang yang lain Tapi titik awalnya tuh dari kedai kopi dulu nah itu sebetulnya orang-orang ini yang pengen yang gue mau mereka tuh ikut workshop ini Nah tapi dari orang yang mau itu ada tiga kelompok juga ya dengan harga kurang lebih 500 ribu dalam tiga sesinya workshop bisnis kopi Itu ada orang yang meresponnya itu biasa aja Jadi buat kelompok yang biasa aja ya coba 2 ribu oke deh gue saranin ini cocok banget buat kalian Kenapa karena kalian bisa jadi bisa jadi apa bisa dijadikan sarana untuk mengambil sebuah keputusan Sebetulnya bisnis ini oke atau enggak ya Nah itu Jadi buat kelompok yang nganggap angka 500 ribu itu biasa aja Atau ya gak dibilang mau enggak dibilang murah ya sosok lah Jadi kalian perlu datang Supaya apa Kalian tahu kira-kira bisnis ini cocok gak buat gue ya Gitu Kalau misalkan gak datang Nah dia bingung tuh sampai kapanpun Dia gak pernah tahu bisnis ini cocok atau tidak Ya jadi temen-temen yang nganggap angka 500 ribu Karena kayaknya biasa aja itu perlu datang banget ke workshopnya bisnis kopi yang uncle juadain Tujuannya untuk mengambil sebuah keputusan Nah kalau udah ikut workshopnya kalian bisa ambil keputusan Kayaknya gak cocok deh buat gue Jadi gue harus diturusin udah tuh Berinvestasi 500 ribu dapet relasi dapet ilmunya udah Tapi gak mau ngambil keputusan kayaknya gak deh gue gak mau ngambil bisnis kopi deh Mau yang lain Selesai urusan satu urusan nih Tapi bayangkan kalau enggak coba Kalau dia gak datang Selama-lamanya nih bisnis sebetulnya cocok atau enggak ya Siapa tahu ini jendela buat gue ke bisnis yang lain Tapi karena tidak pernah mengambil sebuah keputusan untuk lihat informasinya Jadi ya dia gak pernah tahu deh Sayang banget waktu terbuang begitu berbulan-bulan bertahun-tahun Ya jadi lebih baik buat ambil sebuah keputusan jadikan saran ini buat ambil sebuah keputusan Nah ada orang yang kedua nih Orang yang bilang ih gopay mah murah banget Ada tuh kelompok yang yah coba gopay udahlah Bukan bisnis miliaran gitu kan Jadi orang mungkin ya dia udah banyak duitnya udah biasa aja Jadi gopay mah udah murah Nah buat orang-orang yang bilang ini murah banget Kalian harus wajib datang Kenapa soalnya gini Kalau sebuah investasi untuk mempelajari sesuatu itu dibilang murah banget Ya itu memang Artinya kalian harus datang kesini Karena dengan investasi yang murah banget itu Kalian bisa mendapatkan banyak hal Ya banyak hal banget deh dari Belajar tentang konsepnya Belajar tentang hulu hilir di bisnis kopinya Bahkan sampai ke personal branding Atau membranding bisa head to head dengan brand yang udah besar Bagi kalian ini investasi yang rasanya worth it sekali ya Dan terjangkau bagi teman-teman yang bilang murah banget Jadi wajib datang Nah ada kelompok ketiga nih Orang ketiga yang bilang mahal banget Gila mahal banget gopay Udah mah lo budget Keluar duit gopay Makin Lo budgetnya makin habis lah katanya Ada yang begitu banyak banget yang bilang begitu Nah buat orang-orang yang bilang gopay itu mahal banget Kalian tuh bener-bener harus datang banget Kenapa? Uang 500 ribu aja dibilang mahal Bagaimana dengan uang-uang yang lain Investasi yang lain Jadi kalian tuh harus lewatin tuh Harus punya mindset bahwa ya investasi gitu mah murah Orang uang 500 ribu aja dibilang mahal Bagaimana bisa punya uang jutaan, puluhan juta, belasan juta Gopay aja dibilang mahal banget Padahal bila teman-teman kalau kalian cek ya Ke peserta workshop yang memang sudah berhasil membuka kedai kopi sesuai dengan konsepnya Sesuai dengan materi yang disampaikan sama Uncle Joe Coba deh tanya ke mereka Mereka tuh omset per harinya berapa sih? Dari 1 hari buka aja udah ketutup kali 500 ribu Coba cek Jadi itu tuh bukan sebuah pengeluaran 500 ribu itu Tapi sebuah investasi untuk bisnis yang teman-teman bangun Jadi kalau memang kalian anggap itu mahal Ini adalah kelompok orang ketiga yang wajib dibilang dateng banget Iya gak? Logika aja Gopay dibilang mahal Jadi ya teman-teman Pastikan teman-teman tuh dateng daftar ke workshop Kita sekarang ada 3 kota di Bogor Bandung di pecah kopi sama di BSD tanggal 7 September di Omakulina BSD City Di Ruko Pasar Modern ya Jadi kalian coba deh informasinya cari di Gali di Instagramnya Uncle Joe di link di sana Nah ini sedikit informasi aja tambahan Uncle Joe gue tidak akan menjalin hubungan sama kalian yang memang hanya mencari informasi Jadi gue tuh gak akan menjalin hubungan chatting blablabla enggak Jadi kan kalian akan masuk ke dalam satu grup Di grup itu sarana untuk mencari informasi Gue hanya memberikan informasi aja Jadi teman-teman silahkan posting apapun tidak akan gue respon di dalam grup itu Karena gue tidak menjalin hubungan sama orang-orang yang ada disitu Terlalu banyak Ini gue ada grup ada berapa ya Terlalu banyak banget Jumlah orangnya yang ada dalam grup WhatsApp landing page-nya Uncle Joe itu Bentar gue kasih cek ya Ini deh contoh nih Ini gue kasih lihat ya Nah dalam satu grup ini aja Ini ada satu grup Grup WhatsApp Ini adalah orang yang kalau klik link di Instagramnya Uncle Joe Akan masuk dalam grup ini Nah kenapa ada grup ini? Supaya untuk memudahkan Uncle Joe memberikan informasi Jadi informasinya ke satu tempat aja di dalam satu grup landing page Ini ada 192 orang Ini satu grup Gue ada tiga grup Ya Bandung sama di BSD Jadi 192 orang ini Gue gak jadi hubungan sama mereka Sombong amat Nah dalam akhir sebuah promosi landing page-nya Uncle Joe itu ada Silahkan live grup ini Dan akan masuk ke dalam grup Yang sudah transfer yang berbayar itu udah masuk Nah gue Akan mementorin dan menjadikan hubungan sama orang-orang ini Yang sudah memberikan datanya Sudah berinvestasi Sombong amat Kalau dia berinvestasi sama gue mau Berarti dia udah melewati garis Gue beli sih sama lo Gue percaya sama lo Nah disitu Gue akan habis-habisan bantuin dia Ya Jadi Paham ya Garis hubungannya ya Jadi kalau yang masuk cuma cari informasi Gue gak peduli siapapun kalian ada disitu Gue gak terlalu peduli Sombong amat Karena ya lo juga Belom percaya sama gue gitu Jadi buat apa gue untuk Balikin hubungan sama kalian Jadi memang Wasting time aja Kalau kayak gitu Sombong amat Tapi bagi orang yang sudah memberikan datanya Memberikan Investasi Dia mentransfer sejumlah uang Berinvestasi dalam Proses ini Disitu gue baru Mau hubungan sama kalian Jadi Apa Gue total akan membantu teman-teman yang sudah memberikan datanya Dan akan masuk dalam satu grup Grup mentoring Dimana jumlah orangnya itu kurang lebih ada 170an juga di dalam grup itu Semuanya pengusaha kedai kopi Ih cakep banget Disini gue berasa Dia kaya banget Kenapa? Karena gue punya lingkungan Punya asosiasi Pengusaha kedai kopi Dimana semuanya merintis dari nol Dan gue tau step-step mereka Bagaimana membangun kedai kopi Wah keren banget Saling memberikan informasi Saling memberikan Sharing bagaimana dia proses Terus Membangun kedai kopinya Dan itu Sangat apa ya Sangat menginspirasi gue banget Dan teman-teman yang belum masuk dalam grup itu Wajib masuk Tapi memang harus Daftar dulu memang Dan itu Gue garansi Ini adalah satu-satunya grup WhatsApp Yang punya Apa ya Punya nilai yang Yang gak ada di grup-grup lain Ini bagus banget Perlu kalian Ya jadi gue rasa itu aja Gue pikir Cukup Waktu untuk Untuk sharingnya Dan Semoga Apa yang disampaikan bermanfaat Sekedar informasi ya Jadi Thank you banget udah nonton Jangan lupa di subscribe channel gue Jangan lupa di Share juga Di like dan di comment Kalau ada pertanyaan apapun Silahkan di Di Comment di bawah Biar coba Kali kita bisa diskusi Gitu aja oke Bye bye